Seorang anggota TNI ditembak anggota polisi di Jeneponto, Sulawesi Selatan, 14 Mei lalu. Oknum polisi ini marah karena mendapati oknum anggota TNI tersebut diduga berselingkuh dengan istrinya. 14 Mei lalu, warga perumahan Mutiara 77 Kalu Kuang, Jeneponto, dikejutkan dengan suara tembakan dari rumah Brifka Herman. Suara tembakan itu terdengar beberapa kali. Tembakan berasal dari senjata api jenis revolver milik Brifka Herman. Penembakan terjadi setelah mendapati istrinya sedang bersama Serda Hasanuddin di kamar. Brifka Herman kemudian menembak istrinya dan Hasanuddin. Pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku dan dikenakan tindak pidana umum juga kode etik kepolisian. Sementara itu setelah dirawat, dua pekan di rumah sakit Pelemonia, kota Makassar, Serda Hasanuddin meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!